Selamat ketemu kembali di channel Indra Kusma Sijati Kali ini aku coba berbagi pengalaman dari beberapa pertanyaan Teman-teman tentang bagaimana caranya untuk membersihkan dan aman bermain internet Di browser yang kita gunakan Nah, dalam video tayangan kali ini Saya akan coba berbagi pengalaman dari 3 browser yang sering saya gunakan Di dalam perangkat komputer Ataupun laptop Dalam berselancar di dunia internet Yang pertama adalah Mozilla Yang kedua adalah Safari Dan yang ketiga adalah Chrome Semoga informasi ini dapat menambah keawasan bagi teman-teman yang sedang mencari Dan apa sih keuntungannya kita membersihkan browser Yang pertama adalah agar kita selalu mendapatkan tampilan secara segar Yang kedua, kita aman dari segala data yang tersimpan Dari alamat email dan password Selama kita menjelajah di dunia internet Yang ketiga, bila kita data kita tersimpan di dalam hukis Maka sangat rentan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Nantinya menggunakan data kita untuk mengakses beberapa situs-situs yang bisa mereka gunakan Semoga informasi ini dan langkah-langkah berikut Yang kedepan dapat diikuti oleh teman-teman dengan secara sesatma Selamat mengikuti langkah-langkah selanjutnya Sekarang kita sudah ada di browsernya Mozilla Yang mana nantinya kita bisa membersihkan kukis dan ces seperti yang tadi di awal saya sampaikan Di mana fungsi kukis dan ces itu sebetulnya mempermudah kita untuk mengakses di beberapa situs yang pernah kita kunjungi Namun ada baiknya kukis dan ces juga harus kita bersihkan secara berkala Agar hal ini Tidak membuat kinerja daripada laptop kita menjadi berat Karena banyak data yang tersimpan di dalam browser maupun di dalam perangkat yang kita gunakan Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk membersihkan kukis dan ces Yang ada di dalam browser Mozilla seperti Langkah-langkah yang kita lakukan ini Yang pertama adalah Kita bisa lihat riwayatnya Setelah itu kita bersihkan Nanti setelah itu Ini akan terlihat seperti ini Maka Kita pilih Cek ke saja beberapa ini Ya, beberapa kolom yang disediakan Dan ini disetting dengan settingan semuanya kita bersihkan Karena kenapa? Karena ini sangat untuk menjaga keamanan daripada data yang kita gunakan Seperti email dan password yang kita gunakan untuk masuk ke sosial media lainnya Dan juga ke situs-situs seperti perbankan Situs milik pribadi Blok pribadi Ya, nah Nantinya Bila kita tidak rajin membersihkan Efeknya akan sangat mengganggu atau berakibat buruk di kemudian hari Kita bisa kehilangan data-data ataupun orang yang tidak kita inginkan Ataupun oknum yang tidak kita inginkan masuk dengan menggunakan akses email dan data yang kita miliki Ya, nah Jadi, ini sepatutnya harus kita hapus dan kita hilangkan secara berkala Saran saya, kalau memang berkenan Kita bisa hapus setiap kita habis menggunakan laptop maupun perangkat yang kita gunakan Di setiap browser dari kis dan kis yang kita gunakan ini Seperti ini Nah, berarti ini sudah terhapus Ya, atau Bila tulisan di atas tidak ada Seperti yang tadi Kita bisa gunakan ke Di atas seperti ini Ya Tiga Titik tiga Arahkan di sebelah kanan Setelah itu Ke pengguna Setelah dari pengguna Ini kita geser dulu Ya, kita lari ke Tanda yang ada gemboknya Yaitu privasi dan keamanan Nanti Secara umum Pengaturan daripada browser Baik itu Firefox Chrome dan Safari Itu tersetting secara default Contohnya Kita bisa mengakses semua Semua situs Pasti menggunakan kis Setelah semua sudah Kita bisa lakukan ke privasi dan keamanan Simbol Apapun bentuk bahasanya Simbolnya adalah Tanda Seperti ini Kita klik Ya Nanti kita ke bawah Di bawah ini ada tulisan Kukus dan data Nanti kita arahkan ke sebelah kanan Di sebelah kanan Ini akan ada Apu jatahkan Kita klik Seperti itu Ya Nanti ini kita tinggal seks Saja Ya Gampang kan Dari seks Sementara Terus Hapus Oke Seperti ini Kita terus mengarah Atau langsung Satu langkah Yaitu Hapus riwayat Disini Hapus riwayat Bukis dan Data semuanya Terhapus Dijak digital Yang pernah kita lakukan Sudah akses Melalui Doster ini Semua kita bisa Hapus Ya Ini kita Tinggal cek Kolom Yang ada Ini Dan Ingat Ini pada Settingan Semuanya Ya Tidak Kita pilih Dalam kekujang Belajar Dijak Sepertinya Tergantung Keputuhan Sebenarnya Tidak Tidak Harus Dipaksakan Namun Kekemanan Silahkan Diahkus Seluruh Barangkali Selama ini Kita tidak Tidak Hapus Selama Menggunakan Kukis Ada Laptop Kita jang Menghapus Data Kukis Dan Cis Yang ada Di Laptop Kita Nah Ini Sangat Henting Setelah Sudah Kita langsung Lepin Di 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 Inilah Yang Langkah Bisa Teman Teman Gunakan Untuk Menghapus Kukis Dan Data Yang Ada Di Browsernya Mozilla Di Dalam Perangkat Komputer 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 Yang Anda Gunakan Ini Sekarang Kita Ada Di Prosernya Safari Yaitu Proser Safari Ini Merupakan Salah Satu Proser Yang Sering Digunakan Penggol Para Penggunaan Internet Berselancar Di Dunia Terutama Bagi Mereka Yang Menggunakan Perangkat Laptop Maupun Komputer Dari Mekapol Ya Nah Untuk Membersihkan Cat Untuk Membersihkan Kukis Dan Cess Yang Ada Di Prosernya Ini Itu Sangat Mudah Yaitu Kita Menggunakan Dari Disini Cek Histories Terus Klik Show All Stories Setelah Itu Kita Langsung Menuju Kalau Sudah Clock Apa Seperti Ini Kita Akan Tahu Situs Situs Mana Yang Kita Kunjungi Dari Youtube Ya Terus Apa Google Seperti Ini Nah Nantinya Ini Secara Default Kalau Kita Tidak Pernah Bersihkan Kukis Dan Cess Ini Bila Kita Menggunakan Email Dan Password Sama Seperti Kita Menggunakan Proster Yang Lainnya Ini Kalau Tidak Dihapus Secara Terkala Maka Akan Menambah Beban Kinerja Daripada Proster Itu Tersendiri Nah Sekarang Makanya Kita Hapus Kita Tinggal Klik Ini Nah Setelah Itu Masuk Baru Kalau Sudah Clear Seperti Ini Maka History Kupis Dan Dari Proster Safari Dari Sudah Sudah Terhapus Dan Keamanan Data Kita Di Proster Sudah Tidak Lagi Tersimpan Jadi Cukup Mudah Dengan Melakukan Bermak Lapan Ini Sekarang Kita Ada Di Proster Chrome Kita Ada Di Proster Chrome Nah Sekarang Untuk Membersihkan Proster Yang Ada Di Chrome Itu Caranya Sama Dengan Yang Ada Di Proster Mozilla Dan Juga Safari Cuman Tampilannya Yang Sangat Sedikit Berbeda Pada Umum Ya Mungkin Dari Beberapa Perangkat Tampilannya Di Atas Tidak Ada Seperti Ini Jadi Agak Sulit Jadi Kita Bisa Gunakan Seperti Titik Tiga Yang Ada Di Kanan Nah Masuk Stories Stories Kita Klik Dia Akan Melampilkan Stories Mana Saja Yang Kersiupan Juga Tukis Selama Ini Ya Disini Baru Clear Data Oke Kita Klik Clear Data Seperti Itu Setelah Clear Data Dia Akan Tampilkan Seperti Kita Seperti Ini Clear Proster Data Ya Nah Seperti Itu Basic Ingat Kampilannya Untuk Waktunya Range Waktunya Yaitu Time Atau Keseluruhan Dari Browsing Stories Download Stories Blah 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 Semua Kita Click Checklist Disini Ada Advance Baru Kita Klik Click Seperti Ini Ya Maka Kita Diamkan Downloading Seperti Ini Kita Tunggu Sejenak Hingga Dia Pekerja Setelah Itu Hilang Baru Kita Masuk Ke Kita Cek Apakah Sudah Masih Ada Atau Sudah Hilang Ternyata Sudah Hilang Kalau Sudah Hilang Berarti Sudah Tidak Lagi Browser Ini Menyimpan Data Kukus Dan Change Nah Jadi Langkah Ini Semua Adalah Sangat Mudah Bisa Kita Menyimpan Sekarang Pentingnya Untuk Membersihkan Cookies Data Ini Adalah Pertama Kita Selalu Mendapatkan Tampilan Terbaru Dan Update Terbaru Dan Untuk Keamanan Semoga Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Di Channel Inra Sampai Sampai Dikut cited Sampai 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 Sampai